Intro Di bawah kita sudah mendekati lokasi Jadi kita tinggal turun dan mengisi Nah lihat, jadi itu tenta kami Disini air terjunnya teman-teman Asap jualanin Jangan lupa lagi Jangan tarang airnya Jangan lupa lagi Jangan lupa lagi Terima kasih. Seperti apa? Akhir! Halo teman-teman kembali lagi kali ini saya sedang berada di salah satu hutan Belantara coy Oke dan kita habis nanjak jadi ini bener-bener menguras tenaga kita barusan perjalanan ada berapa jam? 2 jam ya? 2 jam 2 jam teman-teman dan tidak lupa kali ini saya kembali kalau saya berpetualang lalu ditemani sama rekan saya satu ini Kang Acing Insek teman-teman Jadi rencananya Kang Acing petualangan hari ini kita tuh akan ke salah satu lokasi yang katanya bener-bener masih tersembunyi ya? tersembunyi masih tersembunyi masih jarang terjamah jarang terjamah sama orang terus tentunya kalau jarang terjamah biasanya banyak banget hewannya ya Kang Acing? tentu tentu oke jadi hari ini kita akan berpetualang kita akan camping ya Kang Acing? jelas akan camp pokoknya kita akan camping disana nyari-nyari hewan yang rangka teman-teman seperti apa keseruan hari ini ikuti terus sahabat Allah selamat menikmati trus tumpuan pertama kita menemukan anggrek tanah yang luar biasa iya daunya bagus nih gede ini masih jenis anggrek tanah keren nah teman-teman kita sambil istirahat karena benar-benar haus banget disini kita kembali menemukan tanaman begonia disini ada juga yang berbunga nah kita coba buahnya nih karena kita selama ini suka makan batangnya ini asli benar lebih asemnya tapi kalau lagi capek kayak gini ini seger asli jadi cenghar biasanya kan ini nih kalau buahnya kaceng gak ada rasa gatelnya bener kalau yang batangnya kan ada rasa gatelnya nih oh nguruyudak oke nguruyudak 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 tapi kalau udah biasa di hutan enak sih asli oke yuk lanjut gak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita masih di perjalanan Dan ini sangat luar biasa Kita sudah Berada di ketinggian Indikatornya adalah Di depan saya ada Pakis payung Atau dipteris Conjugata Kita ketemu lagi dengan pakis yang keren Ini teman teman Jadi ini merupakan pakis yang bisa kita temukan Ketika di dataran tinggi Karena pakis ini sangat jarang banget ditemukan di dataran rendah Karena dia ini susah banget untuk beradaptasi Dan susah banget buat tumbuh Jadi pakis ini memang benar-benar keren lah Dan memang benar langka Atau juga kadang-kadang orang menyebutnya sebagai pakis tanduk rusa Nanti kita benar-benar sudah dekat Bukan dekat ya Sudah berada di ketinggian Dan kita masih jauh Lanjut Kenapa disebut lumut payung Karena dia beda dengan lumut-lumut yang lain Seperti ini tuh Ini indikator juga bahwa ini tuh benar-benar dataran tinggi coy Lembab Masah Oke lanjut lagi masih jauh Dan juga bisa menarik ah teman-teman dengan perjuangan susah payah lihat di bawah kita sudah mendekati lokasi jadi kita tinggal turun dan mengisir sungai yang ada di bawah semangat jadi ini posisinya kayak lembah dari gunung dan ini tengah-tengahnya mengalir air seperti ini dan air terjun di depan keren air terjunnya boy keren asli cuman sayang hujan jadi kita harus berteduh dulu habis itu kita diri kantena nah teman-teman kita sudah selesai mendirikan tenda dan ini butuh perjuangan banget ya kak adeng karena konturnya di atas tenda ini tanahnya benar-benar basah banget kalian bisa dengar sendiri di pinggir air terjun sengaja kita bikin tenda dekat air terjun karena ingin merasakan sensasi ya kak adeng sekaligus seperti biasa kita mengetes tenda tinggal terjun lagi teman-teman nah jadi tenda ini sudah benar-benar teruji juga sebetulnya ini sudah beberapa kali kita tes dalam kondisi hujan melepat terus dekat air terjun dan sudah terbukti sih aman namun kita buktikan lagi kali ini nah selain itu kenapa saya mendirikan tenda dekat air terjun karena nanti malam kita akan herping emang adeng di sekitar air terjun ini teman-teman tentunya nanti mengisi resul air oke pokoknya nantikan keseruan kita malam oke teman-teman kita lagi persiapan untuk kita herping karena ini sudah mulai malam nah suara-suara hewan sudah pada keluar jadi kita akan coba herping di sekitar air terjun ini teman-teman mudah-mudahan malam ini kita bisa banyak menemukan hewan-hewan yang belum pernah kita temukan sebelumnya karena ini lokasinya benar-benar keren banget oke siap aja yuk oke seperti biasa kita gunakan headlamp dari began censure lihat karena kita di bawah air terjun jadi ini adalah air citratan-citratan air yang hampir seperti kabu teman-teman oke kita lanjut kita gunakan air air terapalah mau mani coba nah teman-teman tadi kita udah nyari-nyari sekitar tenda tapi kita hanya menemukan stick yang kayak ranting tadi aja karena kontrolnya disini perairan dan kita nyari hewan bisa juga jadi kita harus dari spot lain sambil kita arah ke tenda aja teman-teman kalau nggak dapat berarti siang kita lanjut sekarang kita balik dulu ke tenda untuk sambil nyari lagi ini kita cair terjin dulu kayaknya Oyo hai 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 apaan ini nah lihat jadi itu tenda kami disini air terjun ya teman-teman selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau ini Di bagian matanya Di bagian sayapnya Terus bagian parunya Ini beda banget coy Wow It's amazing Dan piling saya Di balik air terjun ini Ada goa Jadi nanti kalau keburu Kalau ke baterai kamera masih ada Siang saya akan coba masuk ke dalam Namun ini keren banget Tadi sebetulnya di awal kita diserang Puluhan ya Banyak banget ya Cuman karena memang Gak semua kita Bisa kesul Gitu teman-teman Jadi Hanya ini yang bisa kita Dapatkan Ini juga nyamperin Barusan ke kamera metro Keren banget Nah teman-teman Kita lepaskan lagi Si burung walletnya Tadi Tadi Bisa Satu Dua Tiga Dan Bisa Come on Astagfirullahaladzim Kalau ya Rumi, saya kena tarang air Iya, tapi aduh